Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan terus berupaya mendongkrak pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Solo, Jawa Tengah. Tak hanya kaya dengan kearifan lokal, Kota Solo juga memiliki potensi wisata MAIS atau Meeting Incentive Conference and Exhibition yang dapat mendongkrak kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kota Solo sebagai salah satu destinasi unggulan MAIS di tanah air yang memiliki potensi yang sangat tinggi untuk mengembangkan potensi pariwisata dan membuka lapangan kerja. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya Kota Solo dalam menggelar berbagai ajang yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional. Hal ini disampaikan Menpark Rav Sandiaga Uno dalam acara dialog Kadin Surakarta yang bertema Solo sebagai destinasi MAIS berkarakter budaya. Pasca pandemi kita akan melakukan revitalisasi terutama dalam penyelenggaran MAIS, penyelenggaran kegiatan yang lebih ditingkatkan untuk menjadikan destinasi event internasional. Sementara itu di Kota Semarang main paragraf di depan para pelaku UMKM membedah bukunya yang berjudul 1.500 Inspirasi Perjalanan Sandiaga Uno. Buku ini menceritakan kisah jelajah perjalanan Sandiaga Uno keliling Indonesia saat kampanye Cawapres tahun 2019 lalu. Dalam buku ini Sandiaga tidak hanya menceritakan keberhasilannya, namun juga kegagalan agar bisa menularkan semangat dan inspirasi untuk terus bangkit, khususnya dalam mendorong kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Tim Liputan Ain News melaporkan.